Intro Selamat malam saudara salam sejahtera untuk kita semua Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat berbahagia Saudara Anda saat ini setengah menyaksikan Dialog Indonesia Bangkit Persembahan Komite Penanggaran COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Bersama saya Maya Karim Vaksin COVID-19 saat ini menjadi satu yang dinanti untuk menyelesaikan pandemi Ketersediaan vaksin COVID-19 ini diharapkan bisa kembali memulihkan perekonomian dan pariwisata Khususnya di Indonesia Dan pada malam hari ini saudara kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber Yang telah tersambung secara virtual bersama dengan TVRI Kita langsung saja sapa narasumber pertama Dr. Dr. Wawan Mulyawan SPBS SPKP Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia Selamat malam Dr. Wawan Ya kami masih belum menerima audio atau suara Dr. Wawan dengan baik Saya kembali sapa? Selamat malam Dr. Wawan Selamat malam Selamat malam para pemirsa TVRI Baik, selain Dr. Wawan kami juga telah Vaksin yang dinilai merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi Bagaimana tanggapan dokter? Ya, saya kira sangat lama menunggu-nunggu ya Hadirnya vaksin untuk COVID-19 ini Dan mudah-mudahan lama lagi Kita sudah bisa Hadirnya vaksin Tentu kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia Yang berada di komunitas penerbangan Itu sangat Apresiasi sekali Upaya pemerintah untuk menghadirkan Vaksin COVID-19 di Indonesia ini Dan saya kira kita Berharap bahwa Usaha ini bisa Merupakan salah satu cara ya Untuk segera Eliminasi adanya Virus COVID-19 Di negara-negara Tentu saja Ini bukan merupakan Satu-satunya cara Akan beberapa cara Selain Vaksinasi Tentu Juga Pencegahan yang lain Dan juga Terapi Atau penanganan Pada kasus-kasus Yang sudah menjadi Penyakit Saya kira Ini merupakan sebuah Pemerintahan yang bersama-sama Tidak hanya Satu sektor pencegahan Itu juga Terapi Dan juga Edukasi Pada saat ini Baik dokter Wawan Harapan terhadap vaksin Ini cukup tinggi Lalu Kenapa kita Tidak berharap Misalkan Ke salah satu Solusi lain Misalnya Obat COVID-19 Dok Ya tentu kan ini Untuk obat Atau terapi COVID-19 ini Masih terus dicari Dan dicari Sedangkan Vaksin COVID-19 ini kan Sudah Boleh dikata Ujung Untuk Diimplementasikan Jadi kalau Sebetulnya ini kan Seperti mana dulu Yang Bisa dihadirkan Dan saya kira Vaksin masih Kalau ketika itu sudah Dinyatakan aman Dan efektif Maka akan Memberikan Hasil yang Sangat menjanjikan Tentu saja Sebab itu Saya kira Upaya apapun Masuk Pencegahan Melalui Pemberian vaksin ini Supaya Kita kembal Itu harus kita Sambut dengan baik Dan kita Berharap ini Menjadi salah satu Solusi dari Penanganan COVID-19 Dari sisi Pencegahan Tentu Kita harus Tetap Kritis Agar Pelaksanaannya Di lapangan Itu Mengedepankan Sisi aman Dan kemudian Yang kedua Sisi efektifitas Demikian Mbak Mayang Dokter Wawan Salah satu Tugas Dari seorang Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Adalah Membina Dan juga Menguji Kesehatan Dari awak Angkutan udara Bisa dijelaskan Dok saat ini Kondisi kesehatan Dari para Awak Angkutan udara Dok Ya Jadi Secara Regulasi Memang Bagaimana Mengawasi Menjaga Ya Baik dari sisi Promotif Preventif Akuratif Maupun Rehabilitatif Bagi para Air crew Itu sangat Ketat sekali Ya Jadi Baik tingkat Maskapai Di tingkat Departemen Perhubungan Dalamnya Perhubungan Direktur Perhubungan Negara Kemudian Juga Para Anggota kami Yang Dokter Spesialis Kedotoran Penerbangan Yang baik Yang berada Di Kementerian Perhubungan Maupun Yang berada Di Lampangan Itu Kita Bersama-sama Melakukan Apa namanya Tindakan-tindakan Yang patah Dipromotif Reventif Kemudian Akuratif Dan Reventatif Saat ini Kalau kita Lihat Para Air crew Kita ini Alhamdulillah Dari Yang kami Dapatkan Laporan Dari Teman-teman Maupun Dari Kawan-kawan Yang ada Di airline Itu Masih Sangat Apa Namanya Kondisinya Baik Artinya Yang mengalami Gangguan Atau Sakit Karena COVID-19 Ini Itu Angkanya Sangat-sangat Rendah Dan Bisa Operasional Penerbangan Berjalan dengan Baik Memang Yang menjadi Masalah Saat ini Tentu adalah Volume penerbangan Itu Sendirikan Tidak Cukup Tinggi Akibat Dari Kita Melakukan Screening Cukup Ketat Dari Para Penerbangan Sehingga Jumlah Flight Atau Penerbangan Saat ini Belum Mencapai Titik Normal Seperti Sebelumnya Baik Saya tentu Senang Mendengar Kabar Bahwa Awak Penerbangan Saat ini Kondisinya Dalam Keadaan Baik Dan Lalu Bagaimana Kondisi Pariwisata Di Nusa Tenggara Barat Kita Tenggara Barat Pak Dewantoro Bagaimana Pak Kondisi Pariwisata Yang ada Di Nusa Tenggara Barat Saat ini Dan Bagaimana Pula Dengan Kondisi Teman-teman Pelaku Usaha Di Sana Pak Hai Nusa Tenggara Barat Ini Dapat Ketipatan Ramat Jadi Tahun 2018 Kita Jumpa 2019 Mulai Pemulikan Tenggara Tenggara Barat 2020 Awalnya Diterpah COVID-19 Ini Nah Setelah Sekarang Ini memang Sangat Sangat Apa Ya Sangat Usatal Sangat Tunjukkan Usatal Sangat Katakan Di bawah 10% Setelah COVID-19 Jadi Harapan kami Harapan Para pelaku Di Tenggara Barat Ini Adalah Bagaimana Sempatnya Pemerintah Menemukan Vaksin Ataupun Obat Kali Tidak Ada Harapan Untuk Pemulian Wisatawan Dan Seterang Barat Sampai Yang Saat Ini Yang Terdampak Itu Memang Apalagi Khususnya Lombok Ini Hampir Waktu Usaha Di bidang Perwisata Rata-rata Itu YNKM Yang Terdampak Langsung Sehingga Sampai Kami Masih Belum Ada Apa Namanya Perakam Untuk Kunjungan Nusatenggara Barat Baik Di Nusatenggara Barat Untuk Kunjungan Wisatanya Dari Maret Hingga Ke Akhir Tahun Ini Seperti Apa Apakah Memang Dalam Kondisi Yang Masih Sama Atau Justru Ada Kenaikan Dan Penurunan Yang Terjadi Berbeda Tiap Bulannya Ya Sejak Maret Itu Automatically Itu Kita Biasanya Ada Reflect Dari Satu Hari Itu Dari Kuala Lumpur Lombok Kuala Lumpur Tiga Tiga Flight Satu Hari Terus Lombok Per Lombok Itu Sehari Satu Kali Domestik Jakarta Sehari Itu Sebelumnya Sekitar Delapan Penambangan Belum Dari Sulabaya Nah Dengan Nah Dengan Adanya COVID Ini Semua Penerbangan Menurun Sehingga Automatically Jadi Apa Namanya Kunjungan Setawan Juga Turun Nah Sejak Maret Sampai Juni Itu Total Mungkin 23% Namun Di Bulan Juli Agustus Itu Mulai Ada Ya Kenaikan Sekitar 5% Sampai 10% Tentu Dengan Adanya Acara Pemerintah Dari Pusat Pergiatan Mais Di 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 Apa Namanya Di Lombok Ini Mbak Nah Harapan Kami Tentu Akhir Tahun Ini Atau Awal 2020 Ini Awal 2021 Ini Sudah Bisa Memiliki Dan Adanya Vaksin Itu Karena Kita Masih Berharap Dengan Motor GP 2021 Mbak Tentu Kami Sangat Berharap Terlaku Dengan Adanya Motor GP Terlaksana Tentu Menjadi Satu Harapan Bagi Wisatawan Ke Tenggara Barat Khususnya Di Lombok Baik Bapak-bapak Selanjutnya Kita akan Membahas Terkait Dengan Keamanan Vaksin Dan Keamanan Berwisata Namun Usai Cedah Berikut Pastikan Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Di Televisi Republik Indonesia Terdak Selamat menikmati